Apakah anak anda sulit menghafal perkalian, panas belajar perkalian, bahkan takut melihat perkalian? Jika jawabannya ya, maka video ini sangat cocok dan bermanfaat untuk anda. Karena pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang seni perkalian yang bikin ketagihan. Seringkali kita melihat istilah perkalian, 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 dan perkalian. Lalu, apa makna dari perkalian itu sendiri? Apa sih artinya? Kita coba lihat bersama-sama. Ternyata, perkalian itu adalah penjumlahan yang betul. Contoh, misal 4 x 3, sama dengan 4 x 4 x 4, atau 3 x 3 x 3 x 3. Kira-kira, menurut Bapak Ibu, yang A atau yang B? Silahkan Anda tinggalkan. Dan ternyata, Bapak Ibu, sebagian orang pada umumnya akan menjawab 4 x 3, itu adalah penjumlahan 3 x 3. Tetapi, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan anda sedikit konsep, filosofi tentang perkalian itu sendiri. Coba Bapak Ibu bayar, misal, Bapak Ibu beli ke dokter. Suatu ketika, dokter memberikan resep. Ini obatnya, silahkan diminum 3 kali saat. Dokter memberikan resep 3 kali. Menurut Bapak Ibu, kira-kira, ketika anda mendapat resep itu, anda akan minum obatnya, 3 kali sekaligus, plump, langsung anda minum. Atau, anda akan minum obat ini, pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kira-kira, Bapak Ibu akan minum obat ini, masuklah Bapak Ibu akan minum. Dan artinya apa? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berkurang. Tapi dari belakang sebanyak yang berkurang. Sebanyak yang berkurang. Penting sekali bagi kita, sebelum memberikan tabang perkalian ini, dalam tanda putih, memaksa melakukan nafal perkalian tersebut, alat kebaiknya, kalau kita memberikan pengertian, memberikan kesadaran, mengapa perkalian ini penting untuk mereka, pelajari, dan mereka. Tentunya, kita bisa memberikan inspirasi seperti adik-adik, berupa adik-adik berharga. Kalau adik-adik mendapat soal perkalian, adik-adik bisa menjual dengan cepat, maka adik-adik tidak akan berpengarang adalah penjual. Adik-adik tidak perlu capek-capek hitung lagi. Tujuh kali tujuh. Adik-adik akan capek hitungnya. Yang kedua adalah lama. Tujuh kali tujuh. Satu soal saja bisa dua menit. Akan berharga sempurna yang lain. Dan yang terakhir adalah, nilai pun menjadi kecil. Karena adik-adik duduk mengharapannya. Dan ketika adik-adik sedang mengharapannya, bisa dipastikan, adik-adik bisa cepat dengan cepat, adik-adik tidak capek lagi menghitungnya, dan nilai adik-adik menjadi lebih besar. Pastikan adik-adik menguasai perkalian ini dan menikmati. Ternyata belajar perkalian itu seru. Asal tahu caranya. Lalu, bagaimana cara belajar perkalian yang asik dan menyenangkan? Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.